Oke, jadi sekarang Brave Talk Onset sudah dijual tiketnya harganya 150 ribu Bisa dicek di link.id.breftalk Dimana kita akan membahas beberapa hal yang gak mungkin kita bahas secara online Seperti kayak stance kita di konflik Polestina dari Israel Bukan stance kita, well, tapi stance kristen pada konflik itu Kan kita kristen Tapi kan kita manusia biasa, siapa kita sok mewakili kan? Iya juga sih, kita bahas apa lagi dong? Kita bakal bahas soal free will ya, atau predestinasi ya dalam kehidupannya Dan kita akan membahas soal siapa itu Yesus ya? Dan siapa itu Willy Salim? Enggak, gak usah ya Willy Salim kan sama Mr.Bus Oh iya bener-bener Sarajar Jadi jangan lupa untuk beli tiketnya di link.id.breftalk Karena per syuting ini harusnya sisa puluhan doang sih Bener, dan apakah Judas Iscariot yang disalib? Udah itu kita bahasin nanti aja, jadi jangan lupa beli tiketnya Karena kalian bisa bertemu dengan kita, karena kita tuh langka Karena kita jarang ada di jenis Di link.id.breftalk Dadah Jadi baru-baru ini ada live podcast Udah diem-diem Udah ini udah opening ini, gue openingnya begini Oh iya, yaudah lah pening dah Jadi baru-baru ini ada podcast bikin live event Dimana sih? Dimana sih namanya? Gatau gue, dimana sih namanya-namanya? Uptown, Uptown ya? Uptown, ya Uptown Ini Uptown bukannya pas itu kita buat mixer ya? Namanya Uptown juga ya? Oh, Middleton Itu yang funky word kali, yang itu Oke, jadi Kasian nih Ini Uptownnya Westlife bukan? Lebih lama lagi ya, lebih lama lagi Ya, jadi episode kali ini kita tidak membahas isu, kita tidak bergosip juga Ya, karena buat apalah orang Kristen gosip-gosip ya? Iya gak baik Nanti kalau gosip-gosip di episode selanjutnya lah Kalau yang kali ini Episode kita kali ini karena fokus kepada Penjualan, penjualan tiket Jadi kita butuh dibeli tiketnya disini ya Nggak, sebenernya udah laku banyak Tapi Cuma biar lebih rame lah Oh iya, bener-bener Jadi kita lagi pengen bikin Brave Talk on-site sekarang Sudah terjadi ya Eventnya sudah fix di tanggal 27 Juli Iya, 27 Juli 27 Juli 2024 Dari situ pulang bisa langsung ke MESA ya Besok ya Jame Kalau mau hands on ya Oh iya Abis itu sama kalian itu disana tuh mendapatkan apa aja Kalau dari gue sih yang paling menarik Lo bisa dapet ini namanya Miracle Water Jadi bukan Holy Water Oh jual disitu Kasih gratis Kalau lo dateng dan beli tiket Nggak usah beli Jadi kasih gratis Kasih gratis Jadi lo beli tiket dateng lo dapet Miracle Water Oh menarik tuh Ini Miracle Water ini Fungsinya Kemarin sih abis dikasih brief Miracle Water ini kemarin sama Miracle Water tuh promise keeper gak? Hah? Promise keeper Miracle Worker Miracle Worker itu Aduh Kuat gak sih orang Juga mau mau dia ini Manis itu deskripsi kemarin Yaudah gue aja ini deskripsi Gue juga lupa Intinya ini bisa menyembuhkan segala penyakit Ya Miracle Water ini Sebenernya lebih Menurut gue kayaknya lah Penyakitnya banyak penyakit hati sih Betul Seperti pelit Pelit perpuluhan Ini sekali minum ini Langsung Lancar perpuluhan Royal jadinya Royal Waktu miskin ya Tapi miskinnya gak kesembuh Royal doang Royal doang Royal doang Terus kalo misalnya pegel-pegel juga bisa Sembuh juga pake ini Oh iya Kalo misalnya pegel kakek ini dia cuma pindah doang Kayak ke dada Pokoknya jadi lebih kronis Di transfer doang ya Di transfer Sekalanya kebinatang Sama kalo belum punya jodoh Nah Pasti Dapet jodoh Enggak dong Enggak Mati Matinya jomblo kok Jadi lebih cepat Aduh Tapi ya kita setelah berapa sisa nih Tiga Empat Bapa sih kita Tiga Tiga ya Kenapa Tapi dua jangan dihitung lah ya Menurut gua sih ini lumayan Lumayan Absurd ya Lumayan aneh ya Kenapa kita harus bikin live podcast kayak gini ya Tapi sebelum lanjut Miracle Water itu beneran kami distribusikan loh Iya beneran ada Tapi Itu ada Tapi fungsinya tentu wiktif ya Tidak seperti yang gini Lu gak usah break the fourth wall dong Sorry 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 Keep it on our universe Yang tadi disebutin memang fiktif Tapi masih ada hasil-hasil lain yang kita belum sebutkan Itu nanti di tempat langsung Dan ini menyala bro Abangku Dan ini menyala bro Abangku Minumnya nyala Minumannya nyala Oh minumannya nyala Glowing Glowing Kira pas minum sampe begini-begini Menyala abangku Soalnya ini lebih atas tingkatannya dari Holy Water kan gua Oh gitu Miracle Water Promise Keeper juga kan Gua denger di Indonesia kayaknya gak ada yang produksi juga ya Gak ada Cuma kita ya Exklusif Botolnya ada Botolnya ada Dalamnya yang gak ada Ini yang bikin juga buruhnya buruh anak-anak kecil ya Ini ya Oh iya Kita bikinnya import dari Bangladesh Ini bikinnya agak cepet jadi buruh-buruh ya Buruh-buruh Buruh-buruhin anak kecil Buruh-buruhin anak kecil ya Jadi bukan kita memperkenalkan anak kecil maksudnya buruh-buruhin anak kecil Maksudnya buruh-buruhin anak kecil maksudnya Cepet tau, cepet tau, cepet tau Gitu maksudnya Tadi gak mau anak kecil bikin tadi Kalau buruh-buruhin Yang buruhnya anak kecil kan gak diburu-buruhin juga Iya juga ya Tapi kenapa kita harus bikin podcast on-site ini kayaknya Kenapa kok Andre? Ya boleh dari Gembala dulu ya Iya Kasih visi ya Ya kembali ke Laptop Laptop Dia bisa ketemu Manuel lah kok ya Karena kalau minggu kan jarang gak ada Bapak gak tau pak Setiap dia dateng pak ke gereja ya Ih banyak yang mau minta ini loh Foto kan Mau minta dia pijitin Oh iya Sama foto bagian belakangnya dia kan Iya Sama foto belakangnya doang Iya depannya gak enak Gitu sih Jadi biar kita bisa ketemu Ketemu langsung Dan bisa ngobrol Bisa berkomunitas Dan ada pembahasan yang menarik yang tentunya Akan hanya bisa ditonton Di konsep dan tidak ada Di Youtube Topiknya bisa kita Breakdown gak sebetulnya Kata dia terserah orang nyawa Nyawa lu Kayaknya sih nanti aja disono ya Disono aja ya Tapi salah satu topik yang paling menarik Yang mungkin kita bakal bahas Soal Neraka ya Antikris Oh iya ada juga ya Ada topik itu kok yang bawa kita bahas Kan topiknya dari kita ya netizen ya Para pendeta ini kan mungkin gak tau topiknya apa Karena masih menjadi misteri kan untuk Para pendeta ya Dan disuruh juga seperti topik LGBTQ LGBTQ Itu kan banyak kan situ Pronouns lu tuh apa Sekarang Apa Well ya Well and fat ya Well Hanya LBS Gue pronouns gue baru dak Baru dak well Jadi kita bakal bahas itu Salah satu kerusahaan kenapa kita angkat topik itu Karena di US sekarang tuh Sudah bener-bener Overwhelm banget kok ya Iya Jadi banyak gereja-gereja Bahkan yang berdiri Khusus untuk memfasilitasi Para LGBTQ ini Untuk punya rumah Tuhan Bahkan ada forum terbuka Yang dibuka Antara para Kristen LGBT Dan Kristen Kristen LGBT Ada Kristen LGBT sekarang Itu salah satu story Yang kemarin gue sempet kirim Akunnya Itu adalah Dia tuh salah satu couch Spiritual Kristen Untuk mereka-mereka yang LGBT Bahwa dia merasa bahwa Tuhan itu Tidak mungkin membiarkan Manusia itu bersedih Karena harus memboongi Identitasnya sendiri Oh gitu Gue juga pernah denger Kayaknya mereka punya Alkitab sendiri ya Hah? Kalau Alkitabnya sendiri Oh Soalnya dia nanya What is your Bible gitu Iya ada referensi yang mereka ambil Oh Kayaknya punya Alkitab versi sendiri Maksud gue Gue pernah denger Karena tidak menutup kemungkinan serangan itu kan Datang ke Indonesia Oh iya juga sih Apalagi saya udah mulai terbuka ya Tapi kayaknya Untungnya Indonesia kan Bentengnya lumayan kuat ya Untuk gini-gituan ya Maksud gue Ya kita kan gak cuma di Kristen Agama lain juga banyak yang menentang itu Soalnya Kalau disini kan lebih ke Apa ya Stepson ya Kayak Aduh Apa namanya? Iya Itu kira-kira Kalau LGBT belum kayaknya Baru host TV lah Iya kan? Nanti sensor dikit guys Oh iya Oh iya maaf Saya suka emosian saya Saya suka emosian Itu salah satunya Neraka udah pasti Karena ada beberapa pendeta Yang mengklaim bahwa Dia ke neraka Dan melihat visualnya kayak gimana Nah kita pengen tau secara biblikal Gambaran neraka yang sesungguhnya Seperti apa Apakah seperti yang di Hollywood Apakah seperti yang diceritakan Oleh mereka yang pulang pergi neraka Udah mungkin dapet Miles juga members ya Astaga Nextnya bisa gratis Gue lebih kepenasaran juga sih Karena kita selama ini Ngobrol nih Kita nih feedbacknya Dari komen kan Nah ini kan kita feedbacknya Langsung dari penonton yang datang Jadi pengen ngerasakan Kayaknya vibesnya gimana sih Apa mungkin ada botol yang melayang Itu kan gue Wah 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 Tapi kalau bisa Jangan sampai ada botol ya Ada botol gak sih? Itu nanti Miracle Water itu Dibagikan setelah pulang Setelah pulang Setelah pulang Karena kami bukan pendeta Jadi mungkin Oh gitu Ada kurang power gitu ya Kurang power Ketatnya tuh bukan pengamanan ketat Tapi securitynya kita pakein baju yang ketat Jadinya Lebih fresh Lebih ada komedinya Kayak sirkusman gitu ya Pake apa namanya Latex Latex Kulit-kulit hewan Iya Kita pakein ketat-ketat gitu Jadi pengamanannya gak ketat-ketat banget Tapi securitynya harus pake baju ketat Jadi aman Jadi kalau lu pada member macem-macem Coba lu bayangin Yang lu hadapi ini security dengan baju ketat Spandeng Spandeng Jadi takut Gue sih gak mau ya Takut dicekek Dan update-nya Pada kita syuting ini Dari 150 tiket itu Sisa 84 Ya 84 Wujuduan Ternyata excitementnya Lumayan Cukup tinggi ya Iya Lumayan ya Kita akan Kita akan tunggu Salah satu itu Dan ada lagi topik Kan lagi marak juga Konflik antara Israel dan Palestina Banyak pasti orang-orang yang Mengidentikan kekristenan dengan Israel Padahal belum tentu juga ya Padahal harusnya sih tidak Menurut gue Karena Gue pribadi sebagai manusia Tentu kita mendukung Palestina Abis-abisan di momen ini Karena Itu mah udah pembantaian ya jatuhnya Dan menurut gue juga Tidak menyakut agama lagi sih Ini sebenernya Iya ini masalah kemanusiaan Humanity sih Nah makanya kita pengen nge-clearin Untuk mungkin ada orang-orang Kristen Yang agak buta gitu kok Ya kan ada yang terlalu radikal Terlalu fanatik Lalu Yaudah di biblical begitu Tanpa mereka tau konteksnya apa Mereka bela-bela Israel Dengan buta mata Dan buta hati gitu Nama gue sama buta kara juga Buta kara Buta dot Buta kara Mie-nya tebel Yang lurus Terus itu beberapa topik yang bakal kita bahas Di Brave Talk onsite kali ini Dan lu hanya bisa dapetin jawabannya di onsite nanti Iya Tidak ada di online ini Karena agak berbahaya pasti pembahasannya sih Iya takutnya ada Yang sebenernya gue yang Yang gue takutin tuh yang tersinggung Justru bukan dari agama lain Tapi dari agama kita sendiri Masa sih? Iya Ada juga ya? Masa pembahasan ini Tapi kita tujuannya Ini boleh dibahas disini ya Yang gue cinta ke lu Apa tuh? Ada yang menarik nih Ini mungkin kita akan bahas juga nanti disana ya Jadi ada satu gereja Yang komselnya lumayan luas lah ya Banyak gitu komselnya Habis itu dia Yang kata lu ya? Ya ampun jangan disebut Jadi gereja ini lumayan besar lah ya Banyak komselnya Terus dia tuh ada dua keliling Ada salah satu temen gue yang ikut kesana Terus kayak Dia observasi atau memang itu Dia dari agama Buddha Pindah ke Kristen Terus pengen nyobain Kayak komsel tuh kayak gimana sih Tapi emang jemaat gereja situ? Baru-baru Baru convert dia Oh baru pindah? Iya baru pindah dari Tapi baru pindah emang ke gereja situ? Iya Kebetulan Tapi dia masih galau Gue harus bergereja dimana ya Dia antara Antara gereja lain sama gereja ini lah Ini Jakarta apa? Jakarta Jakarta ya Habis itu dia Dia ajakin komsel dua keliling Ajakin lah ke daerah Utara Daerah utara Terus Bingung harus ngapain dua keliling Ternyata dia mendoakan Tempat-tempat Yang agama lain gitu Oke Mendoakan kayak Kita doain orang-orang yang ada dalam sini Biar Orang-orang yang ada dalam sini Biar Tidak menyembah berhala lagi Ini udah mirip sama Udah mulai menyala-nyalakan Kayak Wah ini udah gak sehat nih Gak bener nih gitu-gitu Maksudnya ini kita ngomongnya bukan kebenaran Beragama dan kepercayaan Tapi kita lebih ke Respect Iya respect Dan kita bernegara tuh gimana sih Sebetulnya Kita kan ada lima agama Kenapa kita harus melakukan hal itu Sebetulnya Jadi kalau dari pola Gue gak tau ini Dua keliling tuh sebenernya Emang fungsinya apa coba? Kalau dulu Dua jamannya gue remaja Sama pemuda pun Kadang-kadang ada tuh Kegiatan gereja dua keliling Tapi di gereja yang lama gue itu Tujuannya kayak Menekuk Menekuk lagi Menekuk Mengusir Setan-setan Di daerah situ kan Iya gue di Abelok juga dulu gitu Pas komsel soalnya Jadi kayak ada Misalkan ada roh setan ini Atau roh perjudian Pada waktu itu kan Roh perzinahan apa Gue kelihatan kompleks soalnya dulu Tidak Mendoakan rumah ibadat tertentu Atau agama tertentu Supaya isinya pindah semua ya Enggak sih kalau itu Dia doain ini bro Emang begitu? Tapi boleh gak kok sebenernya? Lah Hak mereka? Iya Tapi secara Alkitabia oke gak? Secara Alkitabia malah kita harus Mendoakan kesejahteraan kota kita Yang bervariasi isi orang di dalamnya gitu Oh jadi itu adalah prioritas utama Sebenernya untuk doa keliling Bukan untuk mengkristianisasi Sebagian agama Karena kalau untuk mengkristianisasi Lebih better kita bahasanya Ya berdoa boleh ya Untuk roh teritorinya lah Bahasanya After that ya lu menginjil lah Atau berteman lah dengan mereka Kalau terus memperkenalkan injil dengan baik Kan masih banyak cara yang seperti itu Kalau ini udah sampe Depan rumah ibadat tertentu Offside sih itu Itu ya kita aja yang tau ya Kalau sampe tetangga tau ya Lah gitu loh Lah Lah gitu loh Pasti gitu Dia bahkan mendoakan di depan ini Di depan yayasan besar itu loh Yayasan yang Oke tau Yang itulah ya Tepekong Bukan tepekong ya Yayasan Oh iya Rumah-rumahnya Maksud gue ya kenapa Ampe sebegitunya Ampe ya Maksudnya juga ngebantu orang gitu Jadi dia kepengen jemaat Lo kenapa sih Iya juga sih Ya tapi anggap lah mereka melakukannya Dengan ini ya Konteksnya mungkin ya Keluguannya Ke ini aja Yang memang pengen Orang-orang dimenangkan Untuk tua Soalnya emang katanya tuh Paling gampang Memindahkan orang-orang Buddha Katanya Ke Kristen Bagus Sebut semua aja Katanya ya weleh Ya kan Tau kan istilah itu kan Iya tau Ya tau kan Bahwa Buddha tuh paling mudah Iya Ya karena Buddha kan Lebih bumi banget aja gitu ya Maksud gue Gak fanatik-fanatik amat Iya Iya dia lebih chill gitu Lebih santuy gitu Ya mungkin juga mereka juga kebelet Dengan pengen punya angka Jemaat cokian Menurut gue sih Karena ada KPI jemaat sih Setiap komsel mungkin Ada target untuk memenangkan Berapa jiwa Kayaknya gitu ya Kayaknya gitu ya Mungkin ada konsep kaki Kita mau kaki lagi Iya dan harus Kayak mungkin certain time Harus udah pecah gitu komselnya kan Harus bisa buka cabang-buka cabang Iya Itu mesti dislikidi lagi sih Itu kayaknya mesti diimplementasin Di gereja kita juga tuh Harusnya sih gitu Tapi tunggu kita keluar ya Kalau mau gitu Kita keluar dulu ya Itu kok idenya kayaknya Bagus Bagus ide kita Mesejahterakan pendeta Bagus Bagus itu Bagus untuk memenjarakan saya Bagus itu ya Tapi itu kurang lebih Gue gak bisa sebutin namanya apa Mungkin bisa sebutin nanti Pas kita offline aja Onset aja Kita bisa sebutin namanya mungkin Bukan menjelekan Tapi sebagai bahan belia Supaya tidak masuk ke gereja itu Eh lu gak ada yang tau Kalau nanti di tempat itu Ada jemaat dari gereja itu Ini bahaya gak sih Kan gak sebutin Gak apa-apa Gak nyebutin apa-apa Tapi nanti di Fred Talk Lu bakal pake inisial Gue Atau bakal disebutin Secara gamblang Inisial lah Pas pake inisial lah Jadi misalkan Lu pake inisial Di onside Ini sensor nih Jadi inisialnya Maksud kan Iya Inisial Pakenya lah Oh iya Inisialnya tapi lu pasti tau gitu ya Iya Kan Paknya bisa polisi filter Gak ada bedanya Iya Ya happy lah menurut gue Nanti kita bisa ngomong lebih luges disana Lu juga sebagai orang yang ada disana Juga bisa mendengar lebih gamblang disana sih Akan ada digital downloadnya atau enggak Kayaknya gak ada sih Apa? Digital download Terlalu berbahaya Terlalu berbahaya Tapi kita akan ada Keluarin beberapa cuplikan-cuplikan nantinya Sama collectors edition Katanya ada statue-nya Gapain orang koleksi Orang bodoh mana yang ngomong Ada statue-nya Ada statue-nya Ada vinyl Ada yang mau beli Gomelin itu Ngapain lu Ada vinyl Gak usah ada vinyl Belum tentu dia punya player-nya juga Buat apa Manjang aja Kalau mau gigi lu Vinyl boleh itu Gapapa tuh Tapi yang penting ada miracle water Kalian bisa dapetin itu Cuman ada di Breath Talk ini doang Iya Miracle water Dan kita acaranya tuh Jamnya udah di Publis belum belum juga ya Udah Dari jam 1 ya Jam 1 sampai jam 4 Pokoknya dateng sebelum jam 2 lah Pokoknya Gimana itu maksudnya Itu hari Sabtu ya Masa tuh hari Jumat aja sekalian Gak maksudnya dateng sebelum jam 2 Acara jam 1 dateng sebelum jam 2 Bener juga sih Betul Tapi karena kita agak tight schedule-nya Untuk hari Sabtu itu Jadi pastikan Jangan terlambat Iya Jadi selain Pakaian security-nya ketat Kita juga waktunya ketat juga disini Kalo bisa jangan terlambat Karena gak enak kalo lagi Ngomong tiba-tiba Ada yang baru masuk Cuk-cuk-cuk gitu Gak enak Semoga semua Sesuai rencana Message-nya juga dapet Iya Misi-misi kita juga untuk di event kali ini Juga bisa dapet Iya Jangan lagi kita tidak mempromosikan gereja kita Supaya lebih rame dengan event ini Lu bisa tetap bergereja di tempat lu masing-masing Kalau nyaman Kalau sudah dateng karena jualnya gak apa-apa Kita makin rame yang enak Yes Justru kita suka dengan kondisi sekarang Iya Gue setiap telat Kan gue pasti telat ya kalo gereja ya Sekarang gue duduk paling depan terus Gara-gara Gara-gara tempat duduk ini Ya jadi Tolong lah Segini-gini aja Gara-gara tempat menambah lagi Gak usah Kak gereja dimana sih? Udah gak usah lah Tidak usah lah Gak usah udah Lu kan tau ada rekening disitu Kasih aja ke situ Kalau lu mau berkatin gerejanya Tidak perlu lu dateng ke gereja Berkatin aja Kasih aja udah disitu Apalagi kalo mau dengerin kotbahnya Dari RC Nonton live stream juga bisa Iya Bisa Kalo ketemu gue sama lu Gak usah Eh gue nonton brave talk Gak usah Gak usah Gak usah ada begini Iya kami Gue udah 8 tahun bikin konten ya Gue kalo dikasih tau Eh gue nonton konten lu udah amarin Gue harus ngapain Bilang aja eh Gue suka sama konten-konten lu Mantep Udah beres Gue harus ngomong apa Kalo misalkan lu bilang Gue yang mau nonton Ya udah gitu Oh lu punya kuota ya Gitu Gue harus ngomong gitu Jadi anggaplah kita teman aja Teman Gue selama dateng konten ini Gue pengennya tetep dianggap sebagai Ya orang biasa yang Kebetulan ada di Youtube aja Bener Jangan anggap kita Influencer atau apapun itu ya Karena gue jurnalis Kelas dunia Merenda untuk Roket Merenda untuk Roket Katanya lu jurnalisa ya Ada film yang bagus Baru Baru memuncul tuh Udah segitu aja lah Yang penting kita Jangan lupa Tanggung 27 Juli Bisa klik ting di bawah juga Banyak yang bisa dipelajari ya Ya udah sekarang kasih Ko Andree sekali lagi Kesempatan untuk Nge-clearing Apa 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 tujuan dari Onset ini Tadi itu belum dijawab clear Apalagi lu bukan duit Ya Allah Duit aja charity Karena kan duitnya Hasilnya Pejualan tiket disini Akan disumbangkan ke Gereja kita Gereja kita Gak 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 Yang membutuhkan Gereja kita Masuk lagi ke kita Gak 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 Ini akan disumbangkan ke Nanti akan ada info selanjutnya Akan disumbangkan kemana Katanya ke Gak 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 Biar Gak gak Gede Eh dia udah gak butuh Dia udah gak butuh Ya gimana Jadi salah satu kerinduan kita Dari awal Brave Talk Kita bikin kan Memang kita Pengen lah Ada satu generasi muda Yang seperti Jemaat Tiberia ya Meneliti segala sesuatu Apa Tiberias kok Berea Oh Berea Berea Iya Jemaat Tiberia Kalau di kisah rasul itu Jadi Jemaat itu Pada waktu mendengarkan Banyak pengajaran Mereka pun pulang ke rumah Gak telan Gak telan bulat-bulat Mereka juga membandingkan kembali Dengan Alkitab Jadi salah satu tujuan kita Di Brave Talk kan untuk itu Critical thinking Critical thinking Melatih critical thinking Dan juga bukan hanya critical thinking Kita mau belajar Kebenaran firman Tuhan itu serius gitu Jadi supaya Gak banyak orang yang Termakan oleh pengajaran-pengajaran Yang aneh-aneh Di luar Alkitabia gitu Iya di luar Alkitabia tentunya Gak sound biblical lah Istilahnya gitu Jadi salah satu tujuan kita kan itu Dan nanti di acara itu Kita ketemu Pasti banyak discuss yang menarik In Brave Talk way Tentu aja Dan yang paling penting Jangan lupa Mineral apa? Mineral water Miracle water Miracle water Nanti dibawa pulang Dibawa pulang Bisa diminum Itu aja Kira-kira Perbincangan kita Terkait dengan event Brave Talk on site ini Karena memang Gak banyak yang bisa kita bocorin Yang pasti akan ada Empat pejuang Dan empat petarung ya Yang akan Membicarakan topik-topik tersebut Dengan berani Dipandu dengan Satu host Namanya Dua penonton Dua jangan gitu mas Jangan gitu dua Dua diarak Iya kan Dua harusnya tiga Kalau mau cari mano Gampang Dia dihahakworm Tinggal tanya kok Kayaknya gue mesti ilangin bio gue Mesti gue ilangin Apa apartemen ini Tanya sama istrinya Namanya Filis Pasti dikasih Kalau kayak dia dong Pasti dikasih Lagi tidur orangnya Ngendap-ngendap Pelan-pelan-pelan Manu lagi tidur Udah lu Udah Klasik-klasik Udah udah Gitu aja Kalau mau beli tiket Bisa di bawah Ada linknya langsung aja Udah Sampai jumpa Harga takat lah ya